Hasil dari kumpulan googling yang di share untuk umum ya, jadi bukan dokumen rahasia yang tidak boleh disebarluaskan Halo guys, balik lagi bersama gue Supriyono Dan di video kali ini gue bakalan bagiin tes kreplin secara cuma-cuma Nah tes kreplin ini tes yang biasa kita jumpai di proses perekrutan Yaitu tes menyumblahkan angka dari bawah ke atas yang nantinya bakalan jadi grafik Dan di satu lembar itu banyak sekali baris angka yang sudah diatur sedemikian rupa atau disusun oleh tim yang sudah ada keahlian di bidangnya Nah untuk tes kreplin ini yang gue bagikan adalah bukan dokumen rahasia Tetapi ini adalah dari hasil googling yang kemudian dirancang untuk dibolehkan dibagikan secara umum Nah jadi oleh karena itu gue bagiin ke kalian juga supaya ini nantinya bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin berlatih Mengerjakan soal tes kreplin supaya pada saat nanti mengikuti tes perekrutan karyawan di dalam sebuah perusahaan Ataupun sesuatu pekerjaan yang kalian inginkan, profesi yang kalian inginkan Nantinya bisa mendapatkan grafik yang memuaskan sehingga nilainya pun bagus dan sesuai dengan permintaan Atau kualifikasi yang diinginkan perusahaan Nah sebelum gue bagiin tentunya buat kalian yang belum subscribe gue ingatkan untuk subscribe sekarang juga Karena insyaallah channel ini bakalan bermanfaat sekali untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan Dan juga buat yang sudah subscribe silahkan komentar Rasa terima kasih kalian kepada channel ini Supaya channel ini bisa berkembang dan juga barang kalian dasaran ataupun kritik silahkan tulis juga di kolom komentar Jangan lupa like nya ketika video ini bermanfaat untuk kalian Semoga video ini bisa berkah Dan juga semoga bisa lolos nantinya di setiap tes yang kalian ikuti Nah sebelum ke tahap pembagian Gue bakalan ngasih tips juga ataupun tutorial lebih tepatnya Cara ngerjakan soal tes kreplin Atau cara berlatih tes kreplin Supaya kalian nantinya tidak kebingungan Dan juga bisa belajar secara bertahap Untuk menghasilkan grafik yang maksimal Seperti apa? Kita langsung aja ke videonya Check this out Nah bentuk soal tes kreplinnya itu seperti ini ya guys ya Jadi ini totalnya ada 14 baris ya Dan ini disusun oleh tim PUKS 2012 ya Disini ada tulisan disusun oleh tim PUKS 2012 Semoga bermanfaat Dan hasil dari kumpulan googling yang di share untuk umum ya Jadi bukan dokumen rahasia yang tidak boleh disebarluaskan Kemudian untuk cara mengerjakannya adalah Kita jumlahkan ya Ini angka-angka dari bawah ke atas Tentunya dari angka di paling kiri ya Jadi pojok kiri dulu Kemudian sampai ke kanan-kanan-kanan Instruksinya adalah pindah Nah setelah nanti kita ada bunyi beep Atau ada instruksi pindah Maka disitu kita harus pindah ke barisan yang kedua Jadi seperti itu ya cara latihan-latihannya Dan itu caranya tinggal diulang-ulang aja ya Seterusnya Ini ada 14 baris Kalau di aslinya memang Lebih banyak ya daripada ini Tetapi ini sudah cukup untuk Dijadikan sebagai penunjang kalian Dalam pembelajaran Latihan tes kreplin Nah Jadi seperti ini ya Kawan-kawan penampakannya Dan untuk cara belajarnya Kita menggunakan aplikasi stopwatch ya Jadi nanti kita tinggal siapkan hp Kemudian kita buka aplikasi stopwatch Disini gue pakai hybrid stopwatch Nah seperti apa penampakannya Kita langsung lihat aja yuk Meluncur ke playstore Check this out Nah ini untuk biasanya Gue pakai stopwatch timer Dari hybrid timer ya Jadi ini udah gue download Dan udah gue install ya otomatis Jadi nanti kita bisa Setting-setting disini ya Tadi kan ada 14 baris ya Di soal tes kreplinnya Kemudian per barisnya juga Kita harus Atur sesuai dengan Keinginan kita Untuk tes kreplin ini Kita buka dulu Untuk tes kreplin ini Biasanya gue membutuhkan Waktu untuk satu barisnya adalah 30 detik ya Antara 25 sampai 30 detik Dan penampakan untuk aplikasi timernya adalah seperti ini ya guys ya Jadi disini Gue settingnya di 20 baris Kemudian per barisnya adalah 30 detik ya Ini 30 detik Kemudian settingannya adalah 20 baris Nah Ini juga bisa kita atur ulang ya Dengan cara mengklik ini ya Yang gambar pensil ini Nah ini adalah Waktu per Kita jalan Atau per barisnya ya Kita anggap aja Untuk gambaran tes kreplin Ini adalah per barisnya Per barisnya adalah 30 detik ya Kemudian kita Bisa langsung oke juga Tapi kita juga bisa atur Ini bakalan ngulang berapa kali Ngulang berapa kali itu artinya Ini ada berapa baris Berarti tadi ada 14 ya Kalau 14 itu Berarti ya kita tinggal atur aja 14 baris Kemudian kita Setting oke Ini bisa juga diatur warna ya Dan juga ini bisa Pakai nada apa Begitu ya bisa Kemudian ini klik oke Nah Cara menggunakannya cukup simple ya Kalian tinggal klik bagian tengah ini Kemudian waktunya terus berjalan Berjalan seperti ini Kemudian nanti Sampai waktunya habis Nanti bakalan bunyi BEEP Setelah bunyi BEEP Berarti disitu Mengisyaratkan bahwa Kalian harus pindah ke barisan lain Untuk tutorial Cara mengerjakan tes kreplin Atau berlatih tes kreplinnya Silahkan kalian lihat deskripsi Karena disitu ada link yang Sudah gue buat Khusus videonya Cara latihan tes kreplin Sebelumnya sudah ada ya Nah kalau sudah ada bunyi seperti ini Berarti kalian waktunya untuk pindah Nah kira-kira seperti itu ya Kawan-kawan semoga bermanfaat Jadi tujuan dari Gue membagikan ini adalah Gue dapat juga secara gratis Jadi gue juga bagikan secara gratis Dan kalian pun sama Menterimanya secara gratis Kalian juga harus menggunakannya secara maksimal Untuk kebutuhan kalian Dan kalian juga bisa membagikannya ke orang lain Tapi jangan sampai digunakan untuk Yang komersil ya Atau diberjual belikan Karena ini murni Benar-benar Dibagikan secara gratis Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk sedekah Karena sedekah bisa memperlancar Segala urusan kalian nantinya Dan semoga Cepat mendapatkan pemerjaan Sesuai dengan yang diinginkan Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Gue Supriano Bye-bye Terima kasih